Terima kasih telah menonton! 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 Oke berikut ini adalah soal pola bilangan pada gambar Nah di soal terdapat 2 segi 4 Nah kedua pola pada bilangan segi 4 ini harus sama Nah intanya adalah Z Itu pasangannya 18 ya Nah 18 itu diperoleh dari Oke ini kita kalikan Jadi 5 dikali 6 Kemudian kurang ini kita kalikan Itu 3 kali 4 Diperoleh 30 kurang 12 Sama dengan 18 Oke sesuai ya Nah kita cari Z Sama dengan Dengan pola yang sama ini kita kalikan Di 5 kali 7 Kurang Ini kita kalikan 1 kali 3 1 kali 3 Diperoleh 35 Dikurang 3 Yaitu 32 Jadi Z nya 32 Opsi nya adalah B Dari soal diketahui A, B, C sama dengan 10 A, B, C sama dengan 10 Nah disebutkan A, B, C bilangan bulat positif yang berbeda Sehingga ini 10 dapat kita tulis jadi 5 Kali 2 kali 2 kali 1 Kali 2 kali 1 Sehingga A sama dengan 5 B sama dengan 2 C sama dengan 1 Oke kita cek setiap pernyataan Ini pernyataan pertama A itu tadi 5 Tambah B 2 Tambah C 1 Ini Kecil dari 8 Ini salah ya Karena 5 tambah 2 tambah 1 Itu 8 Nah yang Pernyataan kedua ini 5 tambah 2 tambah 1 Sama dengan 8 Ini benar Pernyataan ketiga Apakah A, B, C bilangan kenap Bukan ya Karena A nya 5 C sama dengan 1 ini ganjil Makanya ini Salah Pernyataan keempat 5 Kali 2 Kurang 1 Apakah Kurang dari 10 Ya ini 5 kali 2 10 kurang 1 9 9 kurang dari 10 Ya ini benar Jadi Yang benar adalah 2 dan 4 saja Opsinya adalah C Ini ya Perhatikan diagram pen berikut Ini Daerah yang diarsir adalah Oke Yang diarsir ini Yang merah maksudnya ya Oke Pertama Ini Kita perhatikan dulu Ini ya Nah yang saya arsir itu Adalah R Ini Iris dengan B Oke Lalu Perhatikan gambar Yang ini Arsiran yang kedua ini Kalau ini kita arsir Ini semua ini ya Ini adalah R Iris dengan Q Ini Nah Maka kalau kita gabung Arsiran pertama dan kedua tadi Maka diperolehlah Arsiran yang Merah seluruhnya Oke Ini digabung Oke Begini ya Nah ini kita sederhanakan lagi Dengan sifat distributif Itu menjadi R Iris B Gabung Q Jadi opsinya adalah A B Dari soal diketahui B Sama dengan 1 kurang X pangkat 6 Per 1 kurang X pangkat 3 Ini sama dengan Oke 1 kurang X pangkat 6 Ini kita faktorkan Jadi 1 Tambah X pangkat 3 Dikali 1 kurang X pangkat 3 Per 1 kurang X pangkat 3 Nah ini boleh kita Bagikan Sehingga P itu adalah 1 ditambah X pangkat 3 Nah di soal Q itu adalah 2 ditambah X Lalu Batas X adalah 1 sampai 2 Sehingga dengan batas tersebut Nilai P Adalah diantara Kita subsifisikan 1 ini Ke B nya ya Sehingga 1 Tambah 1 pangkat 3 Nah untuk Sebelah kanannya itu Kita subsifisikan 2 Sehingga 1 Tambah 2 pangkat 3 Ini diperoleh Ini diperoleh 2 Kurang dari B Kurang dari 9 Oke selanjutnya Untuk Q Q Itu ini 2 Tambah X Kita Substitusi X nya Itu 1 Maka ini 2 Tambah 1 Lalu Lalu kita subsifisi 2 Mari 2 Tambah 2 Jadi nilai Q itu diantara 3 dan 4 Sehingga kalau kita perhatikan Ini pada saat Disini B itu Lebih besar dari Q Namun Pada saat disini B Kurang dari Q Sehingga kita Tidak dapat Menyimpulkan Apakah P lebih kecil Atau lebih besar Dari Q Jadi opsinya Adalah E Dari soal Diketahui Semen Pasir Ya Untuk Membuat Beton Nah jika Semennya A Bagian Ini Pasirnya Satu Bagian Kemudian Jika Lima Bagian Pasir Ini Lima Maka Semennya Tiga Oke Nah ini adalah Perbandingan Senilai Jika perbandingan Senilai Maka Ini kita Kali silang Saja Ya Itu A Kali Lima Sama Dengan Tiga Kali Satu Jadi A Sama Dengan Tiga Per Lima Untuk Itu Kita Prolela Nilai B Itu Lima A Sama Dengan Lima Dikali A Tiga Per Lima Kita Bagi Diperolela B Sama Dengan Tiga Nah Di soal Q Sama Dengan Delapan Bagaimana Hubungan B Dan Q Ternyata B Kurang Dari Q Opsinya Adalah B Untuk Menjawab Soal Berikut Ini Kita Gunakan Tips Yaitu Dengan Garis Selidik Ya Konsepnya Jika Fungsinya Yang ditanya X Sama Dengan F Y Gunakan Garis Selidik Sejajar Sumbu X Nah Ini Sementara Jika Fungsinya Nanti Yang ditanya Adalah Y Sama Dengan FX Sebaliknya Garis Selidik Sejajar Sumbu Y Oke Soal Kita Adalah X Sama Dengan F Y Maka Yang ditunakan Adalah Sejajar Sumbu X Oke Kita Cek Opsi A Sejajar Sumbu X Ini Jika Ada Dua Titip Potong Maka Ini Bukan Fungsi Oke Yang B Ini Semua Fungsi Fungsinya Adalah E Oke Dari soal Diketahui Persamaan Dan Itu Ini Kurang B Pernyataan 2 Itu 1 Tambah C Kuadrat Sama Dengan 10 Disini Kita Peroleh C Kuadrat Sama Dengan 10 Kurang 5 Itu 5 Jadi C Sama Dengan Akar 5 Oke Jadi Berapakah Nilai C Yaitu Akar 5 Putuskan Apakah Pernyataan 1 Dan 2 Berikut Cukup Untuk Menjawab Pernyataan Tersebut Ternyata Jawabnya Untuk Bisa Menjawabnya Kita Harus Gunakan Bersama Sama Pernyataan 1 Dan Pernyataan 2 Jadi Opsinya Adalah C Yaitu 2 Pernyataan Bersama Sama Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Tetapi 1 Pernyataan Saja Tidak Cukup